Kunjungan Atoll Gordon Townley di Indonesia Menteri Pertahanan Australia, Atoll G. Townley, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia selama 6 hari mulai 4 Juni atas undangan Menteri Pertahanan Kari, Jenderal Nasution. Dalam rangkaian kunjungannya, pada 5 Juni, Townley mengunjungi Tugu Pahlawan di Jakarta untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan Indonesia yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan. Di sana, ia meletakkan karangan bunga sebagai simbol penghormatan. Selain itu, Townley juga mengunjungi Stadion ASEAN Games yang tengah dibangun. Proyek ini menjadi prioritas utama Presiden Soekarno untuk selesai sebelum pertandingan pada bulan Agustus. Pembangunannya dilakukan menyusul terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN GAMES ke-4 tahun 23 Mei tahun 1958. Tentu saja, momen ini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia yang matabang baru saja merasakan kemerdekaan. Pada malam hari, Jenderal Nasution mengadakan resepsi meriah di kediamannya untuk menyambut Townley. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Luar Negeri Dr. Subandoyo beserta istri dan menampilkan berbagai pertunjukan tari oleh penari daerah terkenal. Selanjutnya, Townley melanjutkan perjalanannya ke Surabaya pada 6 Juni di mana ia mengunjungi Akademi Angkatan Laut Indonesia. Di Surabaya, Townley disambut dengan upacara penjaga kehormatan dan diajak berkeliling Akademi oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut. Didampingi Ketua Staf Raksamana Marta Dinata dalam kunjungannya, ia menerima hadiah dari Gubernur Akademi dan pejabat lainnya. Selanjutnya, Townley melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta di Jawa Tengah. Menariknya, Townley mengemudikan pesawat yang membawanya ke kota tersebut. Setibanya di Yogyakarta, ia disambut di Akademi Militer dan meninjau pasukan di sana. Akademi Militer atau Admil bermula dari didirikannya Militair Aksademi atau M.A. Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober tahun 1945 atas Perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat Lieutenant General TNI Urip Sumo Harjo. Pada tahun 1950, M.A. Yogyakarta setelah meluluskan dua angkatan karena alasan teknis ditutup untuk sementara dan taruna angkatan ketiga menyelesaikan pendidikannya di KMA Breda, Ngederlam. Dalam perjalanan menuju Yogyakarta, Tommy Lee membuat pemberhantian tak terjatuhan di Pasar Muntilan. Di sana, ia menarik perhatian banyak orang dan berinteraksi dengan warga setempat, termasuk membagikan permen kepada para perempuan. Dalam kunjungannya, Tommy Lee menyaksikan demonstrasi metode pertempuran yang digunakan oleh Polisi Mobile Nasional bagian dari ABRA. Demonstrasi ini melibatkan berbagai teknik menembak di mana para polisi menembak sasaran yang dipegang oleh rekan mereka, terkadang di sampingnya, terkadang di antara kakinya. Mereka juga menunjukkan kemampuan menembak sambil berbaring di punggung. Selain teknik menembak, Polisi Mobile Nasional juga mempraktekan cara bertahan hidup dari serangan. Mereka berguling di tanah untuk menghindari tembakan musuh dan kemudian membalas serangan tersebut. Demonstrasi ini dilakukan di area berbukit di sekitar yang menyediakan medan latihan yang ideal. Setelah seluruh rangkaian acaranya di Jawa Timur, ia kembali ke Jakarta pada 9 Juni, ia dijadwalkan kembali ke Australia pada 10 Juni setelah menyelesaikan rangkaian kunjungannya di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.